Halo BD Girls! Siapa nih penggemar berat R.A. Kartini? Jiwa dan semangatnya sebagai sosok yang memperjuangkan kaum perempuan untuk ikut berperan membangun negara telah mewabah sampai ke generasi sekarang. Sehingga berhasil melahirkan Kartini-Kartini baru yang menurahkan prestasi gemilang dalam kemajuan negara. Namun di balik sepak terjang mereka terdapat sosok suami yang selalu mendukung. Siapa saja sosok suami para tokoh perempuan hebat di Indonesia? Mari kita bongkar! Siapa yang tak kenal sosok wanita satu ini? Wanita yang memiliki karakter yang khas dan selalu membuat kontroversi di sosial media ini pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada pemerintahan Jokowi periode 2014-2019. Ia juga merupakan seorang pengusaha yang berhasil mengembangkan bisnisnya di bidang perikanan yaitu PT. ASI Puji Astuti Marine Products dan PT. ASI Puji Astuti Aviation. Selama menjabat, wanita kelahiran pengandaran ini menerapkan beberapa kebijakan yang kontroversial. Salah satunya penenggelaman kapal penangkap ikan yang ilegal. Wah, ngeri juga ya, Bidikers! Namun di balik kebijakannya ini, sektor perikanan dan kelautan Indonesia terus meningkat seperti bertambahnya stok ikan, produksi perikanan, dan kegiatan ekspor produk perikanan. Susi Puji Astuti juga pernah mendapatkan predikat 10 Menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi. Dia menepati posisi pertama dengan presentasi 91,95%. Di balik kinerja dan prestasinya, terdapat sosok pria yang pernah mengisi hidupnya. Diketahui Susi telah menikah tiga kali. Di antaranya, Yoyo Kyude Sohario yang fotonya tak pernah terekspos. Seorang pria bule bernama Daniel Kayser. Dan yang terakhir adalah seorang pilot dari Jerman yang bernama Christian von Strombeck. Namun ketiganya berakhir dengan perceraian. Meskipun mengalami kegagalan dalam percintaan, Susi Puji Astuti tetap semangat mengurus dan mencintai keluarganya. Wah, seorang sosok ibu yang hebat ya! Kamu tahu nggak, kalau semua gaji dan pajak yang kamu bayar diatur oleh tangan dingin orang ini? Sri Mulyani menjalani kipranya sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2005 hingga 2010 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada tahun 2016 hingga sekarang pada masa Kabinet Indonesia Maju Jokowi Dodo. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2008 hingga 2009. Yang lebih wow-nya lagi, wanita kelahiran Lampung ini pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia tahun 2010 hingga 2016. Berkat kinergianya, perekonomian Indonesia berhasil mencapai titik stabil di angka 6,6% sejak krisis finansial di Asia pada tahun 1997. Bendaharan negara ini juga memperoleh banyak penghargaan yang pernah didobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia pada tahun 2006. Menjadi wanita paling berpengaruh kedua versi majalah Globe pada tahun 2008. Menjadi wanita paling berpengaruh ke-37 di dunia versi majalah Forbes. Dan baru-baru ini, ia menyebut peredikan sebagai Menteri dengan kinergi terbaik selama pandemi COVID-19. Di balik kinergi dan prestasinya tentu tak lepas dari setiap dukungan sang suami, yang adalah Tony Sumartono. Bersama sang istri, mereka sama-sama mengenyam pendidikan di University of Illinois, Amerika Serikat. Tapi baru bertemu setelah mereka lulus. Tepat pada saat wanita yang sering disapa Mbak Ani ini, masih berprofesi sebagai staff pengajar di Universitas Indonesia. Dan sang suami masih bekerja sebagai pegawai bank. Mereka telah menjalani pernikahan hampir 50 tahun lebih dan dikarenai 3 orang anak. Semoga langgang terus ya! Memiliki penampilan yang santai, ala-ala luar negeri telah menjadi ciri khas wanita satu ini ketika sedang bertugas. Siapa lagi kalau bukan Retno Lestare Priyansari Marsudi. Wanita kelahiran Sumarang yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di periode Kabinet Kerja tahun 2014-2019 dan kembali terangkat pada periode Kabinet Indonesia Maju 23 Oktober 2019 hingga saat ini. Dia juga merupakan Menteri Luar Negeri Perempuan Pertama di Indonesia. Sebelum menjadi Menteri, Bu Retno pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia dan Islandia pada tahun 2005. Kemudian diangkat kembali menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda tahun 2012. Setelah menjawab sebagai Direktur Jenderal Eropa dan Amerika yang bertugas untuk menguasai hubungan Indonesia dengan 82 negara di Eropa dan Amerika. Wanita memiliki dua anak ini memiliki tren positif dalam karirnya. Yang pernah memimpin berbagai negosiasi multilateral dan konsultasi bilateral dengan lembaga Uni Eropa, Asia Europe Meeting atau ASEM, dan Forum for East Asia Latin America Corporation atau VILAC. Penghargaan sebagai agen perubahan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pernah didapatnya dari lembaga UN Women Partnership Global Forum PBB. Lalu siapa ya sosok suami dibalik kesuksesan dan prestasi mentereng Retno Marsudi? Dia adalah Agus Marsudi. Meskipun istrinya menjabat sebagai menteri, ternyata pria yang berprofesi sebagai arsitek ini pernah menjabat sebagai ketua RW. Laki yang dikenal sebagai sosok yang pengertian ini selalu mendukung kinerja sang istri. Suami demen banget ya. Berbeda dari sebelumnya, sosok wanita satu ini sering berkenampilan layaknya anak muda, meski sudah berumur. Dia adalah Najwa Shihab. Wanita kelahiran ujung pandang yang berprofesi sebagai presenter talk show di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Yang dikenal sebagai presenter yang sering melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan berluasan luas, sehingga banyak tokoh-tokoh penting di negara ini mengakui kehebatannya. Tak hanya jadi presenter, anak dari Quray Shihab ini juga menjalani aktivitasnya sebagai konten creator dan bergerak sebagai aktivis sosial. Selama berkarir, wanita yang biasa di Sapa Mbak Nana ini tentunya melahirkan banyak toren prestasi. Nana pernah mendapatkan penghargaan yang global leaders yang diselenggarakan oleh World Economic Forum pada tahun 2011. Hingga dipercayakan sebagai Duta Baca Indonesia oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020 yang bertugas menyebarkan minat baca ke seluruh masyarakat Indonesia. Dan dibalik sosoknya yang kritis dan berluasan luas, terdapat sosok pria yang selalu mendukung kipranya, Ibrahim Sharif Asegaf, resmi mempersuntik Najwa Shihab pada tahun 1997. Ia berprofesi sebagai pengacara dan menjabat sebagai direktur di perusahaan bidang hukum PT Justika Siar Public. Pria yang memiliki hobi bersepeda ini selalu mendukung istrinya dalam berkarir. Selanjutnya ada Tri Risma Harini. Perempuan kelahiran kediri ini merupakan sosok penerus Kartini dengan karakter yang tegas. Ia pernah menjadi wali kota perempuan pertama Surabaya selama dua periode yaitu tahun 2010 hingga 2015. Kemudian 2015 hingga 2020. Setelah menjabat, dia ditunjuk oleh Presiden Jokowi Dodo untuk menempati posisi Menteri Sosial menggantikan Julian Batubara yang tersandung kasus korupsi. Meskipun dikenal dengan karakter yang tegas dan emosional, sederet prestasi telah ditorehkan olehnya. Ketika masih menjadi wali kota, ia berhasil menyulap Surabaya menjadi kota bersih. Sehingga memperoleh penghargaan Adipura delapan kali berturut-turut dari 2011 hingga 2018. Tak hanya itu, Ibu Risma juga pernah menjadi kandidat 24 wali kota terbaik di dunia versi World Mayor of Rights tahun 2014. Di balik ketegasan dan kedisiplinannya, terdapat sosok suami yang selalu melulukan hatinya dan memberi dukungan. Ia adalah Joko Sabtuaci. Berpromesi sebagai insinyur dan bekerja di perusahaan swasta di kota Mujukerto. Pertemuannya dengan Risma, diawali ketika keduanya sedang menempuh pendidikan sarjana di Institut Teknologi 10 November. Kemudian melanjutkan ke jenjang pernikahan, hingga dikarenai dua orang anak. Meskipun sering ditinggal sang istri, ia terus memberi support kepada Risma untuk terus semangat dalam berkarir. Sosok penerus Kartini selanjutnya adalah Kofifa Indar Parawansa. Perempuan kelahiran Surabaya ini sangat pantas disematkan sebagai perempuan yang inspiratif karena kipranya dalam berpolitik dan memperjuangkan kaum perempuan dengan menjunjung nilai-nilai agama. Yang sempat memimpin organisasi muslimat sayap pergerakan perempuan Nadlatul Ulama pada tahun 2004 hingga 2005. Untuk memperlebar kipra politiknya, wanita yang sering disapa Kofifa ini menduduki perlemen dalam waktu yang cukup lama. Dari tahun 1992 hingga sempat mencobat sebagai wakil ketua DPR RI tahun 1999. Kemudian, ia sempat diangkat menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 hingga 2001. Lalu kembali ditunjuk jadi Menteri oleh Jokowi Dodong sebagai Menteri Sosial pada masa Kabinet Kerja tahun 2014 hingga 2018. Dan pada akhirnya, ia pun melepas jabatannya sebagai Menteri karena terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur dari 2018 hingga sekarang. Dibalik semangatnya untuk terus berpolitik, terdapat suami yang selalu memberi dorongan positif untuknya. Ia adalah Indar Parawansa. Berprofesi sebagai birokrat di Direkturat Jenderal Pembangunan Daerah Kemendakri, Indar Parawansa dikenal sering memberikan dukungan untuk istrinya. Namun ada persyaratan unik yang dibuat untuk mereka. Meskipun berkarir di dunia politik, mereka tak boleh berbicara persoalan politik di rumah. Sayangnya, kisah-citanya harus berakhir karena maut memisahkan mereka. Pada tahun 2014, Indar Parawansa meninggal dunia di Palu, Sulawesi Tengah dan meninggalkan 4 orang anak. Yang terakhir ada nama Puan Maharani. Saat ini, ia sedang mencoba sebagai Ketua DPR RI dan merupakan perempuan pertama yang mengepalai Parlemen dari tahun 2019 hingga sekarang. Sebelumnya, cucu Presiden pertama Republik Indonesia ini mencoba sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada masa Kabinet Kerja periode 2014-2019. Meskipun sering menjadi kontroversi di publik, anak kado Megawati ini ternyata memiliki sejumlah prestasi yang hanya sedikit netizen yang tahu. Ia berhasil melakukan revitalisasi BKKBN dengan programnya yaitu Kampung KB. Ia juga mendapat penghargaan bintang bayang kara utama dari Polri dan dinobatkan sebagai Eminent Woman of the Year dari majalah Hearth Times tahun 2019. Selalu dikritik, bahkan dihujat di media sosial, pontak gentar dan tetap melanjutkan karirnya karena dukungan dari sang suami yang tak henti-hentinya. Pria yang bernama Hapsoro Sukmonohadi mempersuti Kwan Maharani tahun 1998. Pria yang akrab di Sapa Hapi Hapsoro ini merupakan seorang pengusaha di bidang properti dan langganan komisaris di beberapa perusahaan besar di Indonesia. Meskipun sibuk dengan urusan bisnisnya, Hapi Hapsoro tetap mendukung sang istri berkarir dalam dunia politik. Terima kasih telah menonton!